Masih dengan informasi yang sama pemirsa sidang kasus suap kotak palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan terdakwa Apif Pirmansyah masih terus bergulir. Kali ini agenda pemeriksaan terdakwa dalam persidangan Apif mengakui bahwa Rahima, anggota DPRD Provinsi Jambi waktu itu sering memintai uang sekitar 50 hingga 100 juta rupiah. Terdakwa Apif Pirmansyah, kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 dan gratifikasi menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 16 Juni 2022. Dalam persidangan, penuntut umum KPK menanyakan bagaimana terdakwa bisa memenuhi permintaan uang suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2017. Untuk hal tersebut, Apif meminta tolong kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi saat itu yakni Dodi Irawan untuk mencari kontraktor dan berpesan agar kontraktor diperhatikan. Setelah Apif Pirmansyah dan Dodi Irawan berhasil mengumpulkan uang untuk para anggota DPRD dan unsur pimpinan, mereka membagi tugas agar permintaan segera diselesaikan. Apif juga mengaku bahwa Rahima, istri mantan Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar, yang juga sebagai anggota DPRD kala itu, kerap meminta uang dan permintaan tersebut selalu dipenuhi oleh Apif. Apif akui bahwa Rahima sering sekali meminta uang kepada dirinya hingga lupa berapa kali dirinya memberikan uang kepada Rahima dengan sekali kirim sekitar 50 juta hingga 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!